Kebijakan Presiden, Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di BDPRRI sehingga pembagian Bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintah negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data Bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak. Termasuk di dalam kebijakan Raskin. Sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Kibran. Ini penyalahgunaan politik Bansos yang sangat serius justru ini mencederai rakyat. Pemirsa baru-baru ini pemerintah menggulirkan Bansos baru berupa bantuan langsung tunai sebesar 600 ribu rupiah untuk masyarakat miskin yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat. Keputusan pemerintah mengeluarkan Bansos baru jelang pemelaksanaan pemilihan umum presiden pun akhirnya menjadi sorotan berbagai pihak. Apakah ini langkah Presiden Jokowi Dodong untuk melancarkan langkah salah satu paslon untuk membahas hal tersebut? Kita sudah terhubung dengan pengamat politik undib Nur Hidayat Sardini. Selamat pagi Pak NHS. Selamat pagi Pak NHS. Pak NHS kalau kita lihat ya sebenarnya politik Bansos atau Bansos yang dipolitisasi ini sebenarnya kan ini cara-cara lama Pak NHS. Tapi kenapa ini terus direplikasi apalagi menjelang pemilihan umum? Sebenarnya dampaknya seperti apa Bansos ini terhadap misalnya undecided voters begitu jelang pemilu Pak NHS? Oke, baik. Ini kan jelas ya saya setuju tadi bahwa ada yang salah adalah ketika paralel dan melakukan intensi terhadap seluruh proses pembagian atau distribusi Bansos pada saat-saat makin mendekati hari hak makin intens. Karena setelah objektif namanya Bansos itu diperlukan ya karena ada beberapa jenis itu yang seluruhnya itu sebenarnya sangat membantu masyarakat. Dan toh ini memang menjadi keputusan negara bukan hanya keputusan pemerintah karena ini juga dianggarkan bersama antara pemerintah dengan DPR RI dan dalam batas-batas yang sangat diperlukan gitu. Nah, problemnya adalah ketika dipolitisasi tadi dan berbareng dengan problem lain dan ini diparalelkan dengan makin merekati hari hak makin intens gitu. Nah, secara objektif saya ingin sampaikan bahwa Bansos ini dibutuhkan tetapi memang tidak bijak jika akhirnya harus dikaitkan dan didorong. Seperti banyak ditemukan di beberapa tempat, memang itu ada gambar paslon 02 ya, Raskin. Nah, saya kira itu tidak boleh gitu ya karena disegregasi dari urusan publik menjadi urusan klaim gitu ya ke privat. Privat dalam kepentingan untuk elektoral. Nah, ini yang menurut saya tidak benar. Dan saya kira itu, saya menganggap bahwa ini adalah problem serius. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pada hilangnya kemurnian suara rakyat yang nanti kira-kira walaupun ini tidak seluruhnya akan memilih bukan berdasarkan badan uraninya. Tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain. Terjadi pembiasan orientasi pemilih terhadap apa yang hendak dipilihnya. Nah, di sisi konsep elektoral, disitulah sebenarnya yang disebut sebagai membahayakan karena membelokkan gitu ya. PNHS? Saya rasa itu. Kita tahu bansos program pemerintah, tapi di sisi lain Presiden Jokowi Dodo juga akhir-akhir ini punya beberapa program lainnya yang bisa dikatakan sebagai program pemerintah juga. Jokowi mulai punya wacana menaikkan gaji ASN sampai TNI Polri. Kemarin ada pula poster yang mengatakan gaji guru bisa sampai 30 juta. Kalau misalnya kita lihat yang seperti ini, ini sebenarnya mau mengisyaratkan apa program Jokowi bisa disebut juga sebagai program pemerintah? Sangat mungkin juga sekali lagi satu langkah atau kebijakan pemerintah tentu tidak bisa dibaca semata karena persoalan-persoalan objektif tadi. Tetapi juga ada unsur-unsur subjektif yang mana tahu di balik itu ada keinginan. Tapi khusus gaji bagi PNS ya, terutama kalahan dosen seperti saya, itu tidak ada pengaruhnya. Kita akan memilih kepada yang secara rasional dan secara nurani memenuhi. Tapi memang problem-problem di lapangan gitu ya, terutama buat PNS ya dengan tingkat strata paling rendah, sangat mungkin juga. Tetapi buat saya, sekarang kan informasi begitu meneras, orang bisa ngebandingkan antara satu dengan lain hal. Saya ingat survei CSIS ya pada akhir tahun yang lalu, bahwa ternyata PNS juga tidak mempengaruhi sama sekali. Artinya dia masih menjadi debat dalam pikiran orang, apalagi kemudian pada saat bersamaan, orang sekarang itu memperoleh informasi yang cukup ya, kalau dulu PNS di masa Ordu Baru itu jelas sekali. Dan ini yang penting ya, bahwa kalau misalnya kita mendukung atau misalnya menyangka bahwa itu akan mempengaruhi terhadap paslo nomor dua, kan Pak Jokowi ya misalnya ya, itu kan sosok tersendiri gitu ya, Bukanlah beliau itu sosok yang ada di gambar surat suara nanti. Jadi itu tidak mudah juga ya, bagaimana kalau orang curiga bahwa ini akan diarahkan kepada paslo nomor dua, itu tidak ada bansos ya, yang memberi efektivitas ya, terhadap orang serta-merta akan lari bahwa itu adalah problem paslo untuk nomor dua gitu. Nah itu yang tampaknya sedang digalakkan oleh sejumlah partai politik juga dan juga relawan-relawan bahwa harus dipotong antara pengertian bansos yang menjadi hak rakyat, itu ya, itu pacang rakyat, dengan kemudian kaitkan dengan elektoral, apalagi paslo nomor dua. Nah itu yang sedang dipotong. Dan tampaknya sebagian juga berhasil gitu. Jadi tidak seluruhnya, tidak serta-merta bahwa bansos itu juga, buat kabar buruk, buat mereka yang punya keinginan untuk mensimplifikasi menjadi, ini berkat bantuan, kecuali nomor dua itu dilakukan. Jika memang pembagian bansos ini dinilai tidak bijak ya, jika mendukung salah satu paslon tertentu begitu, Pak NHS, artinya ini pengawasannya ada di mana ini, Pak NHS? Bagaimana Anda melihat Bawaslu sejauh ini peran Bawaslu, ataupun mungkin KPK yang juga sudah mengimbau ini terkait dengan pembagian-pembagian bansos seperti ini, memang harus pengawasannya lebih ketat begitu. KPK, Bawaslu, dan juga kepolisian. Seperti apa Anda melihat pengawasannya sejauh ini? Ya, kalau kita pahami bahwa bansos adalah kebutuhan objektif masyarakat, pada saat bersamaan juga pemilu, juga harus terpipas dari kemungkinan, pembiasan kemurnian suara rakyat, maka saya memberi dua jalan. Yang pertama adalah bahwa Bawaslu harus berkoordinasi untuk melakukan pembagian atau distribusi. Saya sebut sebagai pengawasan embedded ya, jadi dia juga terlibat dalam proses itu. Ini tidak masalah karena Bawaslu sekarang, kami juga ikut berjuang karena saya pernah jadi ketua Bawaslu yang pertama, itu kemudian bersama ya, kelompok-kelompok atau unit-unit instansi pemerintah yang membagi itu, dia bersama ada di situ. Jadi di tingkat perencanaan kita lihat juga bahwa apakah itu diimbuhi dengan gambar-gambar atau pesan-pesan di luar kepentingan objektif tadi itu. Nah, pada saat bersamaan juga secara elektoral, fungsi-fungsi pengawasan akan jalan. Dan saya rasa itu jalan yang paling baik, ya saya sebut sebagai pengawasan embedded. Dan yang kedua adalah di beberapa tahun yang lalu di Pilkada, ada juga sok terapi dari KPK tadi. Sekali waktu perlu adanya KPK turun ya, supaya kemudian bisa menjadi penjeraan buat mereka gitu. Karena sekali lagi dengan efek yang sangat buruk atas praktek curas ini, maka sesungguhnya juga KPK boleh ya, akan lebih bagus juga ikut sekali waktu ya, turun ke lapangan dan menangkaplah para pelakunya. Kenapa tidak bisa dibuat aturan saja begitu misalnya dari KPK memberikan surat edaran bahwa bahan sos itu baru bisa diberikan setelah pemilu 14 Februari? Apakah hal-hal seperti itu memungkinkan, Pak NHS? Ya, saya kalau memang itu dilakukan sejak awal itu jauh lebih bagus. Atau bahan sos itu dikonversi dalam bentuk non-natura gitu ya, dalam bentuk non-benda. Tapi misalnya dikonversi menjadi asuransi kesehatan misalnya ya, atau inkluden di BBJS kesehatan misalnya. Itu akan jauh lebih bagus sehingga tidak dalam bentuk natura. Karena natura itu ternyata punya efek ya yang cukup lumayan. Karena orang terkenang. Orang sekarang menerima transfer itu akan jauh berbeda nilai psikologisnya dibandingkan dengan kalau pakai cash gitu. Nah itu kan akan menderat terhadap neurosi pikiran pemilih supaya ingat gitu. Cara untuk membalikkan atau cara untuk men-transformasi itu memang kepadangan tersendiri gitu. Tapi kalau kita bicara bentuk bansos yang paling tepat diberikan kepada masyarakat untuk hari-hari sekarang ini mungkin yang paling tepat orang yang bicara itu adalah Menteri Sosial kita ya, Burisma. Biasanya kita tahu Burisma ini kan detail, dia turun ke lapangan, dia bisa mengecek satu per satu, bisa marah kalau ada yang salah. Tapi akhir-akhir ini kita tidak melihat ada yang namanya Burisma melakukan langsung bagi-bagi bansos. Malah yang muncul itu ada Zulhas, kemudian ada Air Langga Hartarto yang biasanya tidak pernah include langsung pada saat bagi-bagi bansos. Menurut Anda ini dimaknai seperti apa? Ya ada problem ya di internal kekuasaan pemerintahan itu ya. Kita udah denger ya, usah menjadi rahasia umum lah bahwa Burisma tidak lagi gitu ya bersama-sama untuk menangani soal bansos padahal itu adalah untuk voksi beliau sebenarnya. Ruang lingkup kekuasaan beliau. Terutama di pantai sejak pembagian kaskin ya, kalau laporan timbu kan mengarahnya ke sana. Nah yang kedua saya kira bahwa apapun yang dilakukan sesungguhnya juga harus pada kaedah-kaedah yang normal gitu ya. Ini kalau bansos seperti ini disegregasi istilahnya, istilah saya itu sesungguhnya juga melecehkan berhadap kekuasaan negara gitu ya. Dan kembalikan saja pada proses, pada normalnya. Lalu begini, bagi mereka yang tidak punya perkepentingan, pemberian bahasa dan lain-lain macam, tidak perlu pakai upacara-upacara deh. Itu dibagi oleh aparat Pak yang memang berwenang di langsung kepada masyarakat, itu saja gitu. Menteri, apalagi presiden kedudukannya buat saya, itu terlalu tinggi hanya untuk membagi beras dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Menurut saya serahkan saja kepada aparat yang memang berkomunikasi dengan tugas dan wewenangnya, saat bersamaan juga ajak serta bawah seru tadi. Jajaran bawah seru, karena bawah seru itu sekarang dari hulu sampai ke hilir, itu ada semua gitu ya. Nah disitu supaya clear ya, clarity-nya juga kuat, pada saat bersamaan juga tidak menimbulkan syakwasangga. Kalau ini semua justru dibaca sebaliknya, maka memang ada maksud tentu saja. Dan saya kira itu tidak mendidik juga. Jangan mengeksploitasi kerundungan malang kapasitas yang beli masyarakat kita, lalu diarahkan untuk kepentingan-kepentingan bersifat elektoral, kepentingan-kepentingan bersifat service ya. Sesuatu yang menurut saya tidak bijak. Bukan hanya tidak mendidik, tapi juga tidak bijak. Dan masalah bersamaan mencederai ya, punya peluang untuk mencederai. Bagaimana seorang Menteri ya, yang kita lihat itu kok menyebut, nama seseorang dalam paslon, itu kan menurut saya merendahkan diri sendiri. Karena jabatan Menteri ya, Pak Persia itu kan mulia. Baik, Pak NHS ketika Menteri Keuangan juga buka suara begitu ya, Ibu Sri Mulyani buka suara bahwa berkali-kali menegaskan, Bansos itu dari APBN begitu. Sementara dua pembantu presiden lainnya, Pak Erlangga dan juga Pak Zulhas, Bansos dari Presiden Jokowi, begitu mengatakan seperti itu. Artinya ini hubungannya sangat kental ya, dengan masalah internal tadi yang Anda singgung ya, Pak NHS ya? Ya, negara, namanya APBN ya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, itu negara. Negara itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada pemerintah. Pemerintah itu adalah satgas ya, negara. Dia adalah EU, dia adalah panitia. Bahwa semua harus ditandatkan oleh presiden, iya, karena untuk pengurus, sorry, DPR RI saja itu presiden. Karena presiden pada waktu itu statusnya adalah sebagai kepala negara. Kepala negara itu seperti ratu, raja di tempat lain ya, atau kaisar di tempat lain. Nah maksud saya adalah bahwa terlalu mulia APBN ini, anggaran negara ini jika disimplifikasi menjadi, istilah saya adalah kepentingan selfish, kepentingan segregasi yang dikonversi menjadi urusan-urusan untuk memenangkan atau tidak memenangkan, untuk melayani kalender elektoral, kalender pemilu, dan makin mendekati hari pemilu, makin intens. Frekuensinya tinggi, tempatnya juga masih intens gitu ya. Nah misalnya di Jawa Tengah ya, Pak Presiden sering datang ke sini, apakah masalah di Jawa Tengah gitu-gitu harus diselesaikan semua urusan? Nah misalnya kenapa enggak Papua gitu ya, yang lebih memerlukan perhatian yang lebih intens, yang lebih frekuensi, yang lebih tinggi, yang lebih spesifik gitu. Jawa Tengah, Pulau Jawa, ya relatifan. Oke, Pak NHS kalau kita lihat kan ini sebenarnya ada beberapa kali, momentum mungkin seperti itu ya, yang kemudian membuat masyarakat curiga, bertanya-tanya, jadi skeptis. Kalau menurut Anda ini ada hubungannya tidak untuk upaya satu putaran atau memenangkan paslon tertentu saja, karena ada satu paslon, ada anaknya Presiden Joko Widodo gitu. Kalau orang datang di provinsi, begitu intensnya, baik misalnya Presiden atau Menteri, kan pertanyaan ada masalah apa di provinsi itu, ada masalah apa di daerah itu. Kalau saya ini tinggal di Semarang, buat saya enggak ada masalah yang krusial, kecuali kemarin yang dimasalahkan oleh Pak Jokowi soal jalan. Iya, saya setuju itu. Dan itu pun sebenarnya sudah lama, lama sekali. seusia, mungkin seusia Republik ya, tetapi ketika intensi itu tinggi, makin mendekati hari H itu makin intens juga, kunjungan, kan kunjungan kerja, seorang pejabat apalagi level Presiden, apalagi dan juga Menteri, itu kan segitu-gitunya yang sudah tidak bisa disesarkan oleh apalagi di bawahnya. Ketika tidak ada masalah, lalu datang juga, intens juga, bahkan dalam seminggu misalnya digambarkan di situ, kalau bisa lima hari sekali, ya itu kan enggak bagus gitu ya, enggak punya skala prioritas. Nah, saya misalnya bandingkan dengan Papua. Buat saya, masyarakat Papua dalam kondisi sekarang, karena itu ada problem yang sangat akut, hubungan antara negara, antara warga negara dengan negara, ya, secara vertikal, maupun hubungan antar kelompok masyarakat secara horizontal, itu yang memerlukan perhatian yang lebih gitu. Apa karena pemilih di Papua itu lebih sedikit daripada di Jawa misalnya? Nah, itu kan bisa kita lihat dari soal itu. Oke, jadi itu adalah pendapat dan penilaian Anda sebagai seorang pengamat politik. Terima kasih Pak Nur Hidayat Sar di NHS, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Yang penting pengawasannya tadi ya. Setuju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.